Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di EVE Media Selalu ada gizet menarik buat dibahas disini Dan masih bersama Fary disini Di video kali ini kita bakal bahas sebuah HP flagship dari Vivo Yaitu Vivo X50 dan X50 Pro Yang kali ini kita bakal bahas X50 Pro nya dulu Dari flagship nya dulu Yang harganya itu cukup mencengahkan Karena kemarin-kemarin sih Vivo itu gak ngeluarin HP mahal Yang paling muntah 5 juta 6 jutaan Dan tahun ini mereka mengeluarkan HP dengan harga yang cukup menarik Yaitu di harga Rp 9.999.000 Yaitu Vivo X50 Pro Dan di kotaknya ini ya Kalian bisa lihat Ini warnanya sangat elegan Jadi warna black and blue Ya dan ini ada tulisan X50 Pro nya Dengan ada gradasi warna yang membentuk X Seperti itu Dan langsung aja kita buka isinya ada apa aja Dan karena ini sudah pernah dipakai Jadi ya malum aja kalau isinya sudah berantakan Dan di dalamnya kita mendapatkan smartphone ya Smartphone nya Terus kita bisa lihat ya Smartphone nya terus di dalamnya ini Dan di kotaknya ini ada space untuk smartphone Dan di samping ini ada Ada X50 Pro Fotografi Redefined Itu kata motivasi yang sangat ikonik untuk X50 Pro ini Terus disini kita bisa lihat ya Disini ada dikasih bonus cash ya Soft cash ya Terus disini ada buku dan ada sim ejector Simpsi ejector Terus disini ada kabel Kabel USB Type-C Terus ini ada juga kepala charger Yang outputnya bisa 33 Watt Terus ini juga dikasih airphone ya Airphone nya warna putih ya Dan desainnya cukup menarik Disini ada tulisan Vivo ya Vivo terus ini earbud nya kecil dan dikasih adaptor untuk jack audio 3.5mm ke Type-C Karena si X50 Pro ini enggak dikasih jack 3.5mm Terus ini punya apalagi ini Dan disini masih dikasih bonus beberapa ukuran earbud nya disini Nah jadi Vivo enggak pelit ya Jadi semuanya dikasih Dari soft cash Terus earphone nya Terus dikasih cadangan earbud nya juga Dan dikasih adaptor juga Jadi sangat lengkap sekali Beda ya sama flagship flagship yang lainnya Oke dan kita langsung ke smartphone nya aja Dan oke Smartphone nya ini bentuknya sangat panjang ya Kalau kita bisa lihat disini Kalau kita lihat di GSM Arena Ini menggunakan layar AMOLED Kapasitas screen nya 16 juta ya Terus disini punya 90,6% body screen to body rate nya Dan disini memakai resolusi 1080 x 2376 pixel ya Terus ini punya HDR10 plus Dan paling bagusnya sekali Masa sih flagship Fresh rate nya itu 60 kan enggak langat Bukan flagship sekarang itu yang zaman dulu ya 2 atau 3 tahun yang lalu itu masih pakai 60 Dan di 2020 ini paling enggak flagship itu punya Fresh rate 90Hz Dan Vivo X 50 Pro ini Ya termasuk mempunyai 90Hz fresh rate nya Kita bakal cobain nanti Gimana smooth nya Ya Oke Layarnya ini kita bisa lihat ini Vivo Powered by Android Menggunakan Android 10 ya Jadi terbaru dan kemungkinan masih Mendebatkan update 2 tahun ke depan Oke aku bacain sekalian Aku bacain spesifikasinya ya Dan ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 765G Yang punya 7 nanometer ya Terus octa-core Menggunakan octa-core Terus Menggunakan GPU under 0620 Dan untuk memorinya Dia enggak dibekali slot microSD Tapi dia punya varian memori internal yang sangat luas Yaitu di 128 dan 256 GB Dengan varian RAM yang sama-sama 8 Ya ini cuma punya varian RAM 8 GB aja Jadi enggak ada yang 16 atau 6 atau 4 Jadi cuma punya mentok di 8 GB aja Dan kita bisa lihat ini sudah menggunakan UVS 2.1 Oke Sudah hidup dan layarnya ini cakep banget Warnanya bisa kalian lihat Warnanya itu gejreng banget Dan langsung aja kita bahas untuk kameranya Nah modul kamera ini kita bisa lihat Vivo X52 ini sangat meng-highlight sekali Si kameranya ini Kalian bisa lihat kamera ini ada Dengan frame yang persegi panjang ya Di atasnya ini ada kamera yang paling besar Yaitu 48MP wide Dengan gimbal OIS Yaitu Optical Image Stabilisator Jadi X52 ini mengklaim kalau Si gimbalnya ini smooth banget Jadi kita bakal tes nanti ya Untuk membuat video itu Seberapa smooth atau Enaknya kamera yang dipakein di X50 Pro ini Terus dia punya 8MP Dengan periscope telephoto Ya disini Dan disini juga 3A punya 13MP potret ya Dengan bukaan 2,5-50mm Dan punya 2x optical zoom Dan untuk yang telephoto itu ya punya 5x optical zoom Jadi selain zoom elektrik Dia juga punya optical 5x optical Jadi bakal enak banget buat nge-zoom Atau untuk memotret yang jauh Seperti bulan atau bintang-bintang Terus 5MP 8MP lagi Dia untuk 16mm Untuk ultrawidenya Dan punya dual LED Dual tone flash Dan ini memakai punya HDR Ya Dan untuk videonya sendiri Bisa merekam dengan resolusi 4K Di 30fps Dan Untuk kamera depannya Ini menggunakan 32MP 2,5 Dengan bukaan 25mm wide Dan ini HDR juga Dan untuk kamera depan Bisa Menghasilkan video 1080p Untuk masalah sound Ya Soundnya ini punya load speaker Yang lantar Tapi gak punya jack 3,5mm Dan untuk beatnya itu Di 32 bit 192KZ Dan untuk Konektivitasnya Ini Sudah menggunakan Sudah mempunyai NFC ya Karena ini kaca Belakangnya Terus dia menggunakan Jack audio Menggunakan USB type C Dengan kecepatan Untuk kecepatan chargingnya itu Bisa sampai 33W Nah untuk baterainya sendiri Untuk baterainya sendiri Ini Dibekali baterai LiPo 3315mAh Nah Ini tuh Fast chargingnya Bisa Bisa Nge-charge Cukup Cepat ya Di klaim 57% Itu hanya 30 menit Jadi kalau Untuk 100% Itu Ya 1 jam Sudah Mencapai 100% Dan Disini kita bisa Lihat Kita Sensor Sensornya itu Banyak banget ya Ya Disana ada Keamanan fingerprint Yang sudah under display Dan optical Sudah optical Ya kalian bisa lihat Kecepatan Fingerprint Under display nya Ya Sangat cepat sekali Ya Terus Dia juga punya Accelometer Giro pasti ada Proximity Kompas Dan color Spectrum Oh iya Sampai kelupaan Nah untuk build quality nya sendiri Kacanya ini Depan layarnya ini Mempunyai Kaca Corning Gorilla Glass Ya menggunakan Kaca Corning Gorilla Glass Dan depannya juga Ini pakai Corning Gorilla Glass Ya Dan frame nya ini Menggunakan Aluminium Frame Untuk Sim nya Sim tray nya Ini Punya dual Menggunakan Dua sim Ya Yang bisa Standby dua-duanya Oke Dan Vivo Vivo ini Seri X Vivo Ini punya beberapa Seri ya Yang paling tinggi X50 Pro Plus Ya Ada yang plus Ini Berarti masih di bawahnya Terus ada X50 biasa Ada X50 5G Ya Tapi gak masuk di Indonesia Terus ada juga X50 LED Ya Tapi gak masuk di Indonesia Jadi di Indonesia Cuman masuk dua Yaitu X50 Pro Dan X50 yang biasa Oke Dan Kalian bisa lihat Layarnya itu Melengkung ya 3D Yang melengkung banget Dan sangat keren Untuk bodi Rasanya juga Mantep Dan yang paling Enak banget disini Kameranya Kamera push Halling itu Kecil banget Jadi sampai Kita gak ngerasa Kalau disitu ada Kamera depan Nah Seperti itu Dan oke Langsung aja Kita Bahas Segi perseginya Disini ya Di atas Cuman ada Mikrofon Dan Ini flat Seperti ini Jadi gak menyembung Dan aku suka Seperti ini Jadi bisa Ditegakkan Seperti ini Dan Disampingnya ada Tombol-tombol Yang dikumpulkan Disini Seperti Tombol On-Off Terus ini ada Tombol volume Terus di bagian Sampingnya Gini gak ada apa-apa Cuman ada Antena Garis antena Di bawahnya ini Lubang-lubang semuanya Ada disini Seperti SIM tray Yang dual standby Terus ada Mikrofon juga Terus disini ada Micro USB Tipe C Dan ada Speckernya Speckernya disini Dan ini masih Speckermol Jadi belum Jadi belum Stereo Dan kalau kita bisa Lihat Di atas Mikrofon Di atas layan ini Kalian bisa lihat Ada Celah Garis seperti ini Ini adalah Specker untuk buat Nelfon Specker internalnya Dan seperti itu Untuk belakangnya sendiri Kalian bisa lihat Warna gradiasi Grey Namanya itu Warnanya Alpha Grey Dan ini ada Garisnya Dengan biru Warna biru Dan disini ada tulisan Vivo Dan kameranya Terkumpul disini Ya Seperti itu Langsung aja Kita tes Kamera Game Dan Apa lagi Kamera Game Dan performanya Pokoknya Kita langsung Tes Ya Untuk disini Kita sudah Men-download Ya disini ada Antutu Batchmars Ya Kalian bisa lihat Disini Untuk Antutu Batchmars Batchmars Bisa mencapai 300 Ya 322 324 Nah Seperti itu Terus Untuk Pengetesan Menggunakan GPU Mark Juga Dapat Di 1.459.200 Deban Spesifikasi Yang segini Dia Bisa mencapai Di Angka 1 juta Cukup Pantasi Sekali Menggunakan Snapdragon 765G Yang 7 Nanometer Ya Cukup Keren sekali Dengan harga 9 juta Yang sudah Dapatkan Dini Tapi Kalau kita Berbandingkan Dengan iPhone iPhone 11 Pro Mac Lagi Katanya Kameranya Ini Bagus Jadi Kita Bakal Compare Dengan iPhone Jadi Bagus Apa Gimbal Ini Oke Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Semoga Memberikan Informasi Yang Cukup Buat Kalian Yang Penasaran Dengan Vivo X Vivo Pro Ini Dan Buat Kalian Yang Pengen Beli Smartphone Ini Kalian Bisa Langsung Ke Official Vivo Atau Kalian Bisa Langsung Ke Link Aku Taruh Di Deskripsi Ya Di Di Sana Sudah Aku Kasih Link Untuk Pembelian Vivo X 50 Pro Ini Dan Jangan Lupa Buat Like Dan Subscribe Kalau Kalian Pengen Gak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Kami Dan Disini Farid Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh